PEMIRSA LIBUR PANJANG NATAL Dalam sehari, petugas menyediakan alat rapid test antigen sebanyak 50. Petugas gabungan dari Polresta Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan rapid test antigen secara acak kepada para pengunjung tempat wisata di pintu masuk Kawah Putih, Ciwidei. Saat melakukan tes, seorang pengunjung menolak untuk melakukan tes hingga petugas terpaksa meminta pengunjung tersebut untuk berputar arah. Dalam melakukan rapid test antigen, petugas memprioritaskan kendaraan berplat luar Bandung. Menurut Wakapolresta Bandung, AKBP Dwi Indra Laksana, pihaknya melakukan kegiatan rapid test antigen karena mulai meningkatnya jumlah pengunjung lokasi wisata di kawasan Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan rapid test antigen bisa menghindari adanya kluster baru penyebaran COVID-19 di lokasi wisata. Diharapkan dengan rapid test antigen secara acak di kawasan Kabupaten Bandung, ini mengantipasi masyarakat atau warga dalam hal ini yang masih memaksakan untuk hibur akhir tahun dengan berpujuk ke tempat-tempat wisata di wilayah Kabupaten Bandung. Seperti yang kita ketahui, di wilayah Kabupaten Bandung ini, khususnya di jalur selatan, di jalan merayah di daerah Kabupaten Bandung, kita melaksanakan tes rapid test antigen. Sebagai saat antigen ini, tentunya kita bisa lekses minoritas, yang kita utamakan adalah kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar daerah atau dari luar Kabupaten Bandung. Dalam satu hari, Polresta Bandung menyediakan alat rapid test antigen sebanyak 50. Kegiatan ini akan dilakukan selama operasi Lilin Lodaya 2020. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar bisa menahan diri di saat liburan Natal dan Tahun Baru untuk tidak bepergian keluar rumah karena saat ini masih adanya pandemi COVID-19.